Kau yang sekarang menjadi gantinya Risma Rika Kok kamu bisa beli rumah semewa ini? Jadi gini Bu Majikan aku itu orangnya kaya banget Tapi sayangnya dia itu sebatang hara Jadi sebelum dia meninggal Dia mewariskan semua harta kekayaannya buat aku Oh gitu Dan rumah mewah ini sebenarnya Dulu milik majikan aku Memang rejeki gak kemana sayangnya Gede banget kan Pasti banget Siapa nih? Gak ada orang Gak ada orang Siapa ya? Bagus juga Apa gue ambil aja ya? Ini kan cincin emas Udah Cantik juga Jangan 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 Tadi gampang Aduh Pakai lotion aja deh Sakit Aduh Aduh Cincin apaan sih nih? Kok makin lama makin sempit sih? Aduh Bibi 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 Tolong 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 Aduh 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 Aku kaya Aku sekarang kaya Banyak banget Aku 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 bakalan terus mengedut harta kalian Orang-orang bodoh dan aku Harusnya dari dulu aku kayak gini Aku susah-susah-susah cari duit Aku udah banyak banget harta Mulai sekarang gak akan pernah ada lagi yang bisa menghinaku Aku kaya Astagfirullahaladzim Nyonya 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 bangun Nyonya Nyonya bangun Nyonya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kenapa Nyonya Nyonya rumah sebesar ini dengan dapur yang besar Ibu juga Rajin buat masak Ibu masak apa sih? Kaya seneng banget Iya sarapan Ini duit buat ibu Pake buat belanja Alhamdulillah Tapi apa ini gak kebanyakan Ibu gak biasa pegang uang sebanyak ini Dibiasain tuh ibu Kan kita sekarang udah jadi orang kaya Udah aku mau pergi Riz bentar Uang ini sudah kamu keluarkan buat zakat Zakat? Ya Ini duit kita sendiri loh Zakat itu hukumnya wajib nak Setiap rejeki yang kita terima Ada hak orang lain Udah lah bu Gak usah ngomongin zakat Tinggal pake aja ribet Tapi Riz Diem ya bu diem Gak usah bikin kepala aku makin pusing Udah aku mau pergi Gak usah Gak usah Gak usah ludah bak Gak usah Gak usah Uga Gak usah Mbak, mbak, mbak! Iya, mbak. Mbak, ada apa yang? Ini cincinnya, mbak. Tadi jatuh di dalam. Oh, bukan, mbak. Itu bukan cincin saya. Kalau mbak suka, ambil aja. Kayaknya emas loh. Tapi ini beneran bukan punya mbak. Beneran, bukan. Ambil aja. Iya, mbak. Makasih ya. Iya. Wah. Bagus banget. Oh, jangan. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Kereka mau menapai, Roy? Jangan dipakai. Aduh, tambah panas lagi. Jangan dipakai. Mbak. Jangan dipakai. Marikin kamu! Marikin kamu! Gini dong! Kenapa cewek ini gak punya banyak duit? Aku udah salah korban lagi. Besok aku harus bisa dapetin yang lebih banyak. Aku gak boleh salah korban. Memang gak berguna. Ya Allah. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan Risma. Ini dia sasaran. Mas, mas, mas. Aduh, mbak. Sorry ya, mbak ya. Ya, mbak. Sorry ya, mbak. Ya udah. Gak apa-apa. Kali ini aku gak bakalan salah sasaran lagi. Cincin siapa nih? Kayaknya terbuat dari emas deh. Hmm. Buang aja deh. Kan gue banyak perhiasan. Pandai. Pakai cincin itu. Bagus juga. Enggak. Punyi! Punyi! Siapa kamu? Masuk ke kamarku! Aku harus menyebutmu! Aku sudah bikin berjanjian. Jadi kamu gak bisa menyebut aku! Cincin yang kau pakai ini adalah punyaku! Enggak mungkin! Cincin ini berada di jariku! Enggak. Aku gak mau jadi korban cincin itu. Aku gak mau! Aku harus lakuin sesuatu. Berikan aku! Berikan! Semoga cincin dan kutuk ini musnah kutuk selamanya. Kau telah gagal memberikan aku korban. Kau yang sekarang menjadi gantinya Risma. Rika! Terima kasih telah menonton!